Banyak ansur ya? Dua kali tiga meter saja. Parahnya, pihak sekolah sudah tidak lagi melaksanakan upacara maupun kegiatan olahraga. Lantaran sekolah ini tidak memiliki halaman. Ironisnya lagi, pihak sekolah terpaksa membebaskan lahan yang ada dengan menggunakan dana pribadi kepala sekolah. Sementara itu untuk proses belajar-mengajar, 70 siswa ini terpaksa belajar di luar beruangan kelas dengan duduk melantai bersama para guru pengajar. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Tim Liputan, Mimosa TV mewartakan.